Intro Arsenal nampaknya merekrut orang yang tepat untuk mengisi bekiri mereka musim ini Mantan pemain Manchester City oleh Xenar Zinsenko nyatanya mampu mempertahankan lini pertahanan Arsenal sejak kedatangannya Di atas kertas Zinsenko mungkin tidak punya catatan mentereng selama membela Arsenal Setelah memainkan 22 laga Zinsenko hanya mampu mencetak 1 kul dan 2 asis musim ini Namun jika melihat langsung permainan Zinsenko di lapangan, bek Ukraina ini layak menjadi salah satu rekrutan tersukses Arsenal musim ini Kualitas sangat terlihat saat Arsenal menang 4-0 atas Everton Visi Zinsenko layak diberikan pujian ketika mampu memberikan umpan variasi bagi gol pertama yang dicetak Bukayo Saka Menanggapi atas performa yang diperlihatkan Zinsenko, pelatih Arsenal Michael Arteta hanya tertawa sambil mengatakan Itulah mengapa kami membelinya saat ditanya usal alasan pembelian Zinsenko Arsenal akan menghadapi Burnemut dalam laga lanjutan Liga Inggris di Stadion Emirates Sabtu malam The Gunners punya rekor apik menghadapi sang lawan Arsenal saat ini masih kokoh di puncak kelas main Liga Inggris dengan 60 poin The Gunners punya jarak 5 angka dari Manchester City yang jadi pesaing utama Dengan laga Liga Inggris yang masih menyisakan 13 pekan, Arsenal harus terus memaksimalkan tiap laga yang mereka jalani Pekan ini jadi salah satu momen Arsenal bisa berharap meraih poin penuh ketika mereka berhadapan dengan Burnemut Dalam 6 laga sebelumnya ketika melawan Burnemut dikutip dari Opta Arsenal selalu berhasil meraih kemenangan Mereka bahkan mampu mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 2 gol dari laga tersebut Burnemut juga punya catatan kurang menyenangkan dalam rekor duel lawan Arsenal secara keseluruhan Burnemut hanya mampu memetik satu kemenangan dalam 11 duel yang terjadi Burnemut juga tak pernah mencatatkan clean sheet dalam duel melawan Arsenal Kontrap buka usaha di Arsenal tersisa hingga tahun depan saja Namun keeper The Gunners Aaron Ramsdell menjamin para supporter Saka tak akan kemana-mana Kontrap Saka dengan Arsenal berlaku sampai Juni 2024 saja Proses negosiasi kabarnya saat ini masih terus berjalan Arsenal disebut siap menjadikan Saka sebagai salah satu pemain bergeji tertinggi di klub Hal ini dilakukan demi menjaga pemain 21 tahun tersebut dari para peminat Salah satunya diyakini Manchester City Melihat perpanjangan kontrak Saka yang tak kunjung diselesaikan para supporter mereka Mulai resah dengan situasi tersebut Namun Aaron Ramsdell meminta para supporter untuk tenang Ramsdell memastikan tak akan ada gelagat ingin hengkang dari Saka Saya rasa kalau dia cuma punya satu pekan tersisa saya tak akan khawatir soal kemungkinan dia disini Kalau dia punya sampai akhir musim saya masih akan melihatnya disini Di hari pertama pramusim Saka cukup santai soal Bukayo Biarkan dia berkembang dengan tim dan klub menyelesaikan urusan ini Lalu kita beranjak maju Kami tahu kami memilikinya lebih lama daripada saat ini Ujar Ramsdell Skuad Arsenal di Liga Inggris musim ini yang merupakan Aswan Michael Arteta Diklaim sebagai skuad terbaik degenres sejak era The Invisible pada 2004 silam Klaim itu dilontarkan pandit yang juga analis Liga Inggris Chris Morgan Yang mengatakan bahwa skuad Arsenal saat ini nyaris tanpa celah Dan tidak memiliki kelemahan Tanpa ragu Morgan mengklaim bahwa pasukan Michael Arteta saat ini adalah yang terbaik sejak era The Invisible Aswan pelatih legendaris Arsenal, Arsene Wenger Media menyukai cara Arsenal bermain Kami dimanjakan dalam 8 tahun pertama di bawah Wenger dengan cara mereka bermain Saya pikir ini adalah kualitas sepak bola terbaik dan skuad terbaik yang kami miliki sejak masa Invisible Apakah kami akan memenangkan Liga? Kita lihat saja Tapi hanya tersisa 13 pertandingan 4 game kami berikutnya relatif mudah Dan saya katakan itu tidak menganggap enteng game Jika City tersadung dan kami unggul 8 poin Saya serahkan sisanya kepada Anda Saya tidak melihat kelemahan apapun sekarang Saya hanya melihat perpaduan antara pemain muda dan pengalaman Ujar Morgan Spekulasi soal masa depan deklan Reyes masih terus mengembang Reyes disebutkan bakal meninggalkan WSA musim panas ini untuk bergabung dengan klub top dengan peluang juara Kontra Reyes di WSA tersisa sekitar 1,5 tahun lagi Artinya mulai musim panas nanti klub London tersebut mungkin akan mendengarkan tawaran yang masuk untuk Reyes Gelendang Inggris itu tentu tidak akan kesulitan mencari klub baru Ada Chelsea sebagai mantan klub Dua Manchester pun tertarik Namun kabarnya Arsenal ada di posisi terdepan Dalam beberapa musim terakhir Reyes selalu disebut bakal memutuskan ke Chelsea Namun baru-baru ini situasi mengalami perkembangan signifikan Saat ini ada terlalu banyak gelendang di Chelsea Menurut Agbon Lahor Chelsea bukanlah pilihan tepat untuk Reyes sekarang Dengan pertimbangan situasi saat ini Agbon Lahor justru merasa bahwa Reyes lebih baik bergabung dengan Arsenal Arsenal musim lalu menghuni empat besar sampai pekan ke-25 Premier League Mereka unggul 6 poin atas Tottenham Hotspur yang ada di urutan ke-7 Namun seiring berjelannya musim Arsenal justru mengendur termasuk kalah dari Tottenham Dan pada akhirnya Arsenal disalib Tottenham dalam perebutan posisi ke-4 Hampir satu tahun berlalu Arsenal kini berada di baris terdepan dalam perebutan gelar juara Premier League Pasukan Michael Arteta itu memimpin kelas main Liga Inggris dengan 60 poin dari 25 laga Unggul 5 angka atas Manchester City Kipar Arsenal Aaron Ramsdell mengakui kegagalan musim lalu sangat menyakitkan Luka itu dinilainya menjadi bahan bakar Arsenal dalam menjalani musim ini Itu sangat menyakitkan khususnya karena kami kalah dari tetangga Yang membuatnya jadi makin buruk untuk fans dan juga kami Yang mendorong kami adalah luka musim lalu Tidak ada yang melupakan itu dan apa yang terjadi Hal itu jadi dorongan besar untuk tim ini Ujar Ramsdell Pandit Skyspot Jai Botoid Menilai Bukayosaka harus meninggalkan Arsenal agar memperbesar peluangnya meraih Ballon d'Or Bukayosaka merupakan salah satu pemain kunci dibalik penampilan luar biasa Arsenal pada musim ini Sejauh ini wenger tim nasi Inggris tersebut telah menorehkan 11 gol dan 9 asis dari 33 penampilan di lintas kompetisi Performa Saka pun menarik perhatian Joy Botoid Dia kemudian memuji pemain berusia 21 tahun itu sebagai salah satu wenger terbaik dunia saat ini Namun menurutnya Saka tak akan pernah memenangkan gelar Ballon d'Or selama masih berada di Arsenal Hal itu dikarenakan Saka tak mendapatkan perhatian yang cukup dari banyak pihak Menurutnya Saka perlu bergabung dengan tim yang lebih besar seperti Barcelona Atau Real Madrid agar meningkatkan peluangnya meraih trofi bola emas Saka adalah salah satu wenger terbaik dunia saat ini Jika dia bermain untuk Real Madrid atau Barcelona Dia akan mendapatkan perhatian yang lebih Hal itu akan membuat peluangnya memenangkan penghargaan Ballon d'Or cukup besar Kata Botoid dikutip dari Spot Bebel Terima kasih telah menonton!